Pesawat super air jet dengan rute Bali Jakarta, mengalami gangguan tekanan udara saat terbang pada Selasa, 21 Maret 2023, sehingga para penumpang merasa kepanasan di dalam pesawat. Melansir akun TikTok Felis Puspa pada Rabu, 22 Maret 2023, yang mengunggah sebuah video dengan memperlihatkan keadaan di dalam pesawat dengan penumpangnya yang terlihat kepanasan, juga seorang anak kecil yang bajunya sampai basah karena mandi keringat. Penerbangan super air jet DPS CGK IU-373 AC mati dari Bali ke Jakarta, 1 jam 50 menit, bayangin, keterangan dalam video yang diunggah tersebut. Pemilik akun TikTok tersebut menulis caption bahwa penerbangannya dengan super air jet merupakan pengalaman terbangnya yang terburuk. Aku cuma mau share pengalaman terbang terburuk yang aku alami selama 31 tahun aku hidup. Gila, gak ngerti lagi, tulisnya, dengan emoji menangis. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki firasat saat masuk ke pesawat. Sebenarnya pas masuk, gue udah failing kok, panas. Biasanya kan ada fogging atau asap AC gitu kan keluar dari sisi-sisi. Ini enggak, tambahnya. Tidak sampai di sana, setelah pasawat lepas landas meninggalkan murah rai, dirinya mengaku sudah merasa sangat kepanasan, dan mengipas-ngipas. Nah, pas take off, gue udah kipas-kipas karena sumpah panas. Keringetan cuy. Pas udah di atas, setelah take off, semua orang mulai kipas-kipas dan memaksimalkan AC di atas mereka, dan mulailah drama-drama di atas langit tersebut, video dari Felis Puspa tersebut mengundang banyak komentar netizen. Gak apa-apa panas-panasan dikit, yang penting selamat sampai tujuan, tulis netizen. Kalau saya langsung kena panik atak, yang ada sesak napas, engap, sambung netizen. Pesawat yang mengangkut 179 penumpang dan 6 awak pesawat tersebut diberangkatkan dari Bandara Internasional Murah Rai, Bali, pada pukul 17.55 Wita. Namun, menurut Ari, ada indikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin pesawat tidak berfungsi secara maksimal saat pesawat berada di ketinggian 30 ribu kaki di atas permukaan laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!